Pemirsa Tim Satres Narkoba Polresta Jambi berhasil mengamankan seorang bandar narkoba di RT 18 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 32 paket sabu siap edar seberat 3,5 kg. Tim Opsional Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi mengamankan bandar narkoba di kota Jambi. Pelaku ialah Luhur Laksono alias Icong, 37 tahun yang diamankan polisi di rumahnya di RT 18 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur pada 16 Juni 2022. Penangkapan pelaku berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba di kawasan tersebut. Setelah digeledah, polisi menemukan 32 paket sabu siap edar di rumah pelaku yang disimpan di dalam lemari pakaian yang ditotalkan mencapai 3,5 kg. Hasil pemeriksaan polisi, barang haram tersebut didapatkan dari wilayah Pekanbaru Provinsi Riau dan rencananya akan diedarkan di wilayah kota Jambi. Karena mendapat info dari masyarakat bahwa seorang berinisial LL ya alias Icong itu sering mengedarkan narkoba di wilayah Tanjung Sari, Jambi Timur itu dilakukan penyelidikan secara mendalam oleh rekan-rekan sabu narkoba dan akhirnya yang saya sampaikan tadi di hari Kamis tanggal 16 Juni membuatkan hasil terungkap bahwa yang tersangkutan yaitu tersangka LL ini menyimpan 32 paket yang sudah siap untuk diedarkan di wilayah hukum kota Jambi. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 atau 112 ayat 2 Undang-Undang RI tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!